selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo guys, balik lagi sama gue Agnes jadi gue ketemu satu mie ayam lagi, gerobak biru yang mau mengarah ke Citralen Mall Citralen terus sausnya juga tipe gue nah ini sambalnya feeling gue pedas oke langsung aja ya sebelum makan kita berdoa dulu amin pertama coba dulu ayamnya seperti biasa hmm empuk banget asin-asin gurih asinnya pas banget coba sausnya ya penasaran banget gue sausnya emang rada cair tapi sausnya tipe gue gue suka banget tipe saus yang begini yang kalo di mie ayam- mie ayam gerobakan gitu ya jadi tipe-tipe manis gitu loh hmm terus ada ciri khasnya oke ini satu porsi ini udah sama bakso dua sama pangsit dua 16.000 guys mie ayam mie ayam gue minta setengah matang seperti biasa ya supaya tidak kelembekan kita coba mie nya hmm hmm tekstur mie nya enak banget mie yang bagus punya gitu loh meskipun harga yang murah tapi mie nya enak suka gue nah ya kita adukin dulu si sausannya ke mie nya cabai nya pedas gak ya tadi dia tuangnya di pangsit coba dulu deh pangsitnya pedas oke tapi kayaknya pangsitnya gak ada isinya deh sedikit banget ini mie nya tipe yang wow cabai nya pedas enak tuh kita coba ya bakso nya bakso nya bakso nya oke lah ini kayak pentol-pentol gitu loh yang gak terlalu banyak rasa dagingnya hmm wah mie nya dia enak loh mie nya dia enak sambal nya sih pedas ya gue suka terus di apa percampuran sama si ini nya selesai jadi kayak ada manis-manisnya gitu gila keringetan gue padahal ini lagi mendungnya pas banget gak terlalu panas ini sausnya kalo dia kental aja tipe gue yang kayak saus yang di apa tuh deket rumah gue yang gue sering makan mie ayam gerbak biru juga yang depan kolam benang itu sausnya tipe gue banget dia ngasih ayamnya sih gak terlalu banyak makasih juga ya standart lah ya habis gokil mantap kalo menurut gue sih kayaknya ini enaknya mie ayamnya doang deh gak usah pake pangsit kalo mie ayam doang harganya 12 ribu tambah pangsit tambah seribu 13 ribu komplit pake bakso juga jadinya 16 ribu gitu jadi yaudah guys sekian dulu vlog gue hari ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bye